Ini perlu saya bahas, ada salah satu murid bertanya kepada gurunya Wahai guru, tidak ada ceritanya orang itu tidak berbat dosa kepada Allah Semua orang itu akan berbat dosa kepada Allah Cuma saya mau bertanya, dosa apakah yang kalau saya kerjakan akan menjadikan iman saya ini dicabut oleh Allah Mau tau gak? Bayar Enak aja loh Jadi kita disini, masalah husnul khutimah Makanya kalau Syekh Abu Yazid al-Bustami r.a berdoa Ya Allah, kalau aku engkau masuk ke neraka satu minggu, alhamdulillah Kau masuk ke neraka satu tahun, alhamdulillah Seratus tahun, alhamdulillah Seribu tahun, alhamdulillah Sampai berapa juta tahun tetap alhamdulillah Muridnya yang bingung Ini kiai gua ini agak gila barangkali Gua takut sama neraka Ini bertahun-tahun mau Ini Coba Bertanya kenapa guru kok begini Dijawab oleh gurunya Begini ceritanya Jangan lagi saya masuk neraka satu tahun, dua tahun, seribu tahun Berjuta-juta tahun saya mau Loh kenapa kok begitu guru? Karena dengan adanya batas-batasan tahun Berarti saya masih dikeluarkan oleh Allah dari neraka Dan kalau saya dikeluarkan oleh Allah dari neraka Berarti saya mati masih membawa iman kepada Allah Jadi yang di bingungnya di pembicaraan itu adalah Husnul Khotimah Gimana kira-kira? Hah? Ini Mau gak? Bayar dong Gak mau bayar? Gak saya kasih tau Ya Minta bayaran gak mau Ya Tapi minta dihormat mau Itu lebih penyakit gitu Ya Sudah Terus gimana? Dijawab Hanya tiga dosa Ya Yang kamu Dihawatirkan akan mati Tidak membawa iman kepada Allah Dicabut imanmu Di dalam hati sanubarimu oleh Allah Yang pertama Tidak bersyukur Atas Islam dan keimanannya Yang telah diberikan oleh Allah Di dalam hatinya Saya mau tanya Kak Arifin pilih mana? Kayak Gak punya iman Gak begitu kaya Jangan melarap banget lah Gak begitu kaya Tapi punya iman Pilih mana? Yang punya iman Gak Huribnya Begitu-begitu Terus Tapi Alhamdulillah Mati membawa iman Hidupnya seneng Terus Tapi matinya Tidak ingat kepada Allah Pilih mana? Begitu berharganya Islam dan iman Kepada Allah Tapi saya bertanya kembali sekarang Setiap hari Berapa kali bersyukur Atas Islam keimanannya Kepada Allah Pernah? Hai Pernah? Bangun tidur Alhamdulillah Wasyukrulillah Ala ni'matil islam Baliman Pernah? Sedikit-sedikit jalan Alhamdulillah Ala ni'matil islam Baliman Melihat masjid Alhamdulillah Ada masjid Ada anak sekolah Madrasah Alhamdulillah Begitu lihat Ada gereja Atau apapun Berlindung kepada Allah La ilaha illallah Wahdahu La syarika Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi Iyumitu Wa ala kulli sya'ingkotir Pernah? Tidak tergerak Sama sekali Hanya merupakan Tontonan Sedangkan itu Kenyataan Itu kenapa Masalahnya? Karena satu Tidak pernah bersyukur Tidak pernah Menyayangi Tidak pernah Menghargai Islam dan imannya Yang telah diberikan oleh Oh Ini gak sadar Dibiarkan Begitu saja Tapi kalau kerja Urusan dunia Wiyah Begitu memohon Kepada Allah Semoga saya dapat Untung Semoga saya berhasil Kalau menagih utang Ya Allah Ya Begitu berharap Begitu rugi Betapa sedihnya Kepada Allah Kalau udah begini Saya mau tanya Pak Sufian Lebih sayang Mana ini Islam imannya Dengan hartanya Kenyataannya gitu Ya apa sih Ya apa sih Teori sama praktek lain Emangnya iman itu Cuma ngomong gue doang Ini sampai dengan aku Ini sampai dengan aku Ayah sabun nas Ayakulu amanna Apakah orang-orang itu Menganggap cukup Kalau sudah mengatakan Amanna Serta beriman Terus dibiarkan oleh Allah Tidak diuji oleh Allah Tidak Itu sudah Al-Quran Kalau sudah beriman Berarti beres Tidak Ya Makin tinggi Tingkatannya Di sisi Allah Tidak disabdakan oleh Rasulullah S.A.W Asyaddukum bala'an al-ambiya Summal amsal fal amsal Yang paling berat Menerima ujian dari Allah Para nabi Para wali-wali Yang dekat kepada Allah Cuma kita gak sadar Tolong deh Pak Arifin sekarang Ini Pak Arifin Minuman enak Ini Pak Arifin Minuman hebat Makanan enak Tapi disitu tergerak Hatinya Pak Arifin Ini nikmat dari Allah Saya dituntut oleh Allah Untuk bersyukur Dan untuk membuktikan Kesyukuran saya kepada Allah Untuk ibadah kepada Allah Nikmat ini Kira-kira Pak Arifin Enak makan minum gak Ini kadang-kadang gak disadari Nah tolong sekarang Pak Sufian Pak Sufian Ini Roll Royce Untuk Pak Sufian Oh ya Alhamdulillah Nanti dulu Kamu pakai Tapi ada syarat Jangan engkau gunakan Kalau tidak untuk ibadah Kepada Allah Untuk berdikir kepada Allah Hati-hati kalau kamu sampai dipakai Selain itu Kira-kira mau gak Kata Pak Sufian Berat Jadi setengah mau ini Jadi ada 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 belotnya ini Apa Tentu tidak mau Tidak mau Karena ini sudah merupakan perjanjian Jangan ngomong berat dong Gak mau Harus kok Masalahnya Iya Ah saya mau Misalnya ya Daripada gak-gak punya Taruh Di gerasi saya Kan lama gak terpakai Wong zikir yang memang jarang-jarang kok Kira-kira Kalau ngelewatin Hati kira-kira Yang Ngrundel gak hati Ini kadang-kadang Sialan mobil nih Kepingin gue Tapi takut Loh ngomel Al ngomel Loh ngomel Wama adro Kamal ngomel Apa jadinya ini Siapa kira-kira Mau gak Mau Ini coba Maksudnya Diperbanyak zikirnya Saya kembalikan lagi Seberapa kesungguhan kita Mau berzikir itu Dan seberapa kita Mau menomersatukan zikir Dengan urusan lain Kok mau diperbanyak kok Apakah dengan adanya ini Bukan merupakan satu Tekanan Pemaksaan Oh ya makanya gak enak juga Ini pemaksaan Lain Ya sama dengan orang-orang Kadang-kadang ngomong Saya telah mempunyai jin Saya telah menguasai jin Kata-kata mempunyai Menguasai jin itu bagaimana Selagi anda itu Di bawah naungan Syarat-syarat Daripada jin Itu sendiri Jangan ngomong deh Kalau anda itu Menguasainya Bodoh amat sih Jin Mau menut sama kita Hah Wah kehidupannya Udah lain kok Kepentingannya udah lain kok Kalau sampai jin itu Mau sama kita Kita perhatikan dong Para bapak ibu Yang saya muliakan Saya kira InsyaAllah Sudah cukup Apa yang kami sampaikan Dengan apa yang kami sampaikan Dengan berkah Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Wa sahbihi wa salam Dan berkah Daripada guru-guru kita Dan berkah Daripada kedua orang tua kita Dan berkah Dari arwahil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwad Lebih-lebih berkah Dan rahsia nur Dari keniatan kita Dan ikhlas kita Dan kesungguhan kita Di dalam hadir ini majlis Semoga kita Seanak tujuh turun Hatta ila yaumil kiyamah Senantiasa Dianugerai rahmah oleh Allah Senantiasa Diberi maghfirah pengampunan oleh Allah Mendapatkan barakah Mendapatkan karamah Kemuliaan di sisi Allah Di dalam kita beribadah Di dalam kita berdikir Di dalam kita berjuang kepada Allah Semoga kita makin istiqamah Makin tumakninah Merasa manis Merasa indahnya Beribadah Berdikir kepada Allah Meraih suatu ma'rifah Meraih suatu mahabbah Sampai takarut di sisi Allah Di dalam menghadapi hidup Dan di dalam menghadapi kehidupan ini Semoga kita senantiasa Diberi selamat Diberi aman Dari segala macam musibah Dari segala macam malapetaka Dari segala macam kerusakan Dari segala macam kezuliman Dari segala macam fitnah Zohiran wabatinan Di dalam kita Untuk memenuhi kewajiban Untuk memenuhi amanah kita Semoga dilapangkan rizki kita oleh Allah Dilancarkan Dimudahkan Segala urusan rizki kita oleh Allah Dan terlaksana Kebutuhan kita Hajat kita Hajat duniawiah Wal ukhrawiyah oleh Allah Dan semoga Kita oleh Allah Diberi rida Dengan membawa Husnul khatimah Husnul khatimah Husnul khatimah Dengan meraih syafa'ah Dari Rasulullah SAW Kalau kita di dalam meninggal Akan diberi Husnul khatimah Di alam kubur Kita akan dijemput oleh Wali-wali Allah Oleh hamba-hamba Allah yang salih Oleh kedua orang tua kita Dan kita akan diajaknya Untuk bertemu dengan Rasulullah Dan di situ Rasulullah Akan menerima kita semua Dengan syafa'ahnya Dengan syafa'ahnya Dengan syafa'ahnya Dan Rasulullah Akan menerima kita Memimpin kita ke hariban Allah Di dalam surga Allah Rabbana Zalamna Anfusana Fa'in lam taufir lana Watarahamna Ya Allah Lanakul khasirin Rabbana Hablana Min azwajina Wadzuryatina Kurrata a'yun Kurrata a'yun Kurrata a'yun Waj'alna Lilmuttakina Imama Rabbana La tuzih kulubana Ba'da idh hadaytana Wahab lana Min ladunka rahmah Inna ka anta luhaa Wafri'i alayna Sobara Watawafna Muslimin Rabbana Aatina Al-Fatihah Al-Fatihah Schoprata a'yun Terima kasih.